Intro Setibanya rombongan petugas haji di Bandara Internasional King Abdul Ajis Jeddah pada Sabtu 20 Mei 2023 sekitar pukul 17.45 waktu Arab Saudi para petugas haji langsung mengambil mikot di Bandara Jeddah dimulai dengan mandi sunnah, sholat sunnah hingga niat ikhram Hal ini dilakukan untuk menjalani umroh kudum atau umroh wajib Untuk mempermudah pengawasan dan kekhusyukan beribadah umroh petugas PPIH dikelompokan dalam kelompok kecil sekitar 20 hingga 30 orang menggunakan bus diberangkatkan ke kota Mekah untuk menjalani umroh Diawali dengan tawaf, syaih, dan tahalul sebagian petugas menjalani sholat di belakang makam Ibrahim dan sholat sunnah mutlak di Hijir Ismail Di sini para jemaah haji yang menjalani umroh dari berbagai negara sudah ramai namun belum sesak Para petugas PPIH yang menjalani umroh masih bisa sholat di dua lokasi tersebut Setelah semua rangkaian umroh selesai, petugas diantar kembali ke hotel transit Petugas diantar ke daerah kerja masing-masing di Madinah dan Jeddah Mereka langsung istirahat di hotel tempat penginapan untuk kemudian mempersiapkan diri melakukan pelayanan kepada para jemaah haji Dari Makas Arab Saudi, Muhammad Hendra melaporkan untuk TVMUI Dari Makas Arab Saudi, Muhammad Hendra melaporkan untuk TVMUI